Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perbaikan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung pada selasa siang Yang diajukan oleh Aristides Ferisimudes Sosamuta Dengan nomor perkara 2, garis miring PUU, garis datar 18, garis miring 2020 Pemohon menyampaikan seluruh perbaikan permohonan Yang berkaitan dengan alasan-alasan permohonan Karena permohonan pemohon sebelumnya dinilai terlalu singkat dan tidak jelas Serta, pemohon juga menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman Pada sidang sebelumnya, pemohon berpendapat Ketentuan pasal Undang-Undang tersebut telah menyebabkan terjadinya diskriminasi Karena terdapat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Namun tidak berlaku sebaliknya bagi masa jabatan Hakim Agung Menurut pemohon, jika seseorang terpilih menjadi Hakim Agung Pada saat berusia 45 tahun Maka kemungkinan besar yang bersangkutan Akan berkuasa selama 25 tahun Dikarenakan usia pensiun Hakim Agung adalah 70 tahun Berdasarkan argumentasi tersebut Pemohon meminta MK memutus masa jabatan Hakim Agung adalah 5 tahun Dan dapat dipilih kembali untuk satu periode Sehingga masa jabatan Hakim Agung maksimal adalah 10 tahun Bayu Icak Sono, Agung Semarna, MKTV News, Melapurgam Terima kasih telah menonton!